Halo CSQ, gimana masih rebahan sambil garuk-garuk pantai? Kali ini kita akan membahas tentang film yang alur ceritanya seperti suasana saat pandemi menyerang kita seperti sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan lanjutkan rebahan kalian bersandar ke tembok kalau nggak ada pacar di samping, dan selamat menyaksikan. Spontaneous disutradarai oleh Brian Duffield dan dirilis pada tahun 2020. Kisah di awal film memperlihatkan pemeran utama, yakni Mara, diperankan oleh Catherine Lanford sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Saat adegan di mana ia sedang mengambil pensil yang terjatuh, tiba-tiba salah satu temannya meledak. Semua orang pun panik dan berhampuran keluar. Tidak lama kemudian, datang petugas kesehatan. Terlihat di sana tidak ada sedikitpun potongan tubuhnya yang tersisa. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Mara bersama teman-teman sekolahnya pun diisolasi sementara di kantor polisi oleh petugas kesehatan. Di sini mereka terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Mara lalu ngasih pendapat kemungkinan kejadian tersebut disebabkan oleh virus. Dan itu bisa saja terjadi lagi. Mendengar hal ini, teman-temannya Mara pun menjadi ketakutan. Singkat cerita, Mara pun akhirnya boleh pulang dengan dijemput orang tuanya. Di scene ini kita bisa melihat kedua orang tua Mara yang begitu khawatir, sekaligus bersyukur karena tidak terjadi apa-apa kepada anaknya. Di sini untuk sementara waktu, virus yang menyebabkan orang-orang meledak ini disebut dengan sebutan virus balon. Esok harinya, Mara yang mumet ingin melepas stres dengan enjoy pakai mushroom bersama sahabatnya yang bernama Tessa, diperankan oleh Hailey Lau. Saat mereka tengah menikmati sensasi obat laknat tersebut, tiba-tiba salah satu teman sekolah mereka yang bernama Dilan, Dilan yang diperankan oleh Charlie Plumper datang menghampiri. Karena Dilan mempunyai prinsip bahwa laki-laki sejati adalah mereka yang mengungkapkan perasaannya dengan cara mengejutkan. Tanpa diduga, si Dilan ini tiba-tiba menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Mara. Alasan Dilan melakukan ini karena ia merasa bahwa mereka semua akan segera mati akibat virus balon yang menyebabkan semua orang meledak. Mara yang mendengar hal ini merasa senang karena akhirnya ada juga orang yang menyukainya. Akhirnya, dinginnya malam mereka lewati dengan percakapan yang romantis, konyolnya. Karena efek mushroom tadi, Mara berhalusinasi melihat Dilan yang terlihat ada banyak. Kemudian Dilan pun memberanikan diri mengajak Mara untuk nonton pertandingan kasti besok. Lalu di scene lain sejenak kita diperlihatkan, semua siswa di sekolah sedang memakai kostum Halloween yang berbeda-beda. Begitupun Mara, Tessa, dan Dilan. Saat Mara dan Dilan sedang ngobrol berduaan, Mara bertanya, bagaimana Dilan selama ini diam-diam menyukainya? Dan ingin tahu ceritanya dari awal sampai saat ini. Lalu Dilan menjelaskan bahwa pertama kali melihat Mara saat memperkenalkan diri di depan kelas. Melihatnya dengan ekspresi kayak ular lah. Lalu beberapa minggu kemudian, dia melihat Mara sedang berusaha di kaleng cowok lain. Tapi malah digigit sama Mara. Anjay Mara, karnipora. Lalu dia bertemu lagi dengan Mara. Saat pemilu yang mengenakan pakaian serba hitam. Lalu dihukum karena berkata kasar. Selanjutnya Mara sempat membuat puisi yang sepertinya ditujukan untuk dirinya. Pede lu, Dil. Ia juga mengikutinya di Facebook sampai sempat memberi nomor telepon dirinya. Tapi mungkin diabaikan oleh Mara. Intinya ia menyukai Mara karena Mara cewek yang apa adanya. Juga karena perkataan Mara tentang fakta bahwa semua orang mungkin akan segera mati di ruang isolasi polisi lah. Ia sampai memberanikan diri untuk segera menembak Mara. Keesokan harinya sesuai janjinya kemarin, Mara dan Dilan pun menonton pertandingan Kasti berduaan. Di scene ini kita bisa melihat hubungan asmara mereka yang semakin intim. Saat Mara dan Dilan sedang asik ngobrol, di luar dugaan ternyata salah satu pemain di lapangan juga meledak. Tentu tanpa diduga oleh mereka, hal ini lagi-lagi terjadi di depan mata Mara. Seketika mereka dan penonton lainnya di sana pun berlarian keluar area lapangan. Karena kejadian ini, Mara sempat shock dan memeluk Dilan. Selain itu, sekolah pun diliburkan sementara untuk waktu yang lama. Malam harinya, Dilan menjemput Mara dengan mobil truk susu yang baru saja ia beli. Dengan rasa heran dan terkejut, Mara pun bertanya, Kenapa kamu beli truk susu ini, darling? Dilan beralasan bahwa selain truk susu ini harganya murah, mungkin truk ini akan membuat orang juga tertawa, seperti saat pertama kali ia melihat dan memutuskan membelinya. Mereka pun pergi bersama ke pesta sekolah di suatu rumah. Namun karena pestanya kurang mengasihkan, mereka pun kemudian keluar untuk mencari angin. Padahal sih pengen berduaan saja. Bersail. Saat mereka berjalan menuju keluar, Mara dan Dilan akhirnya saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Momen ini membuat Mara semakin jatuh cinta pada Dilan. Dan Mara pun meminta Dilan untuk melamot bibirnya. Namun tak lama setelah pelamotan berlangsung, tiba-tiba kepanikan terjadi di pesta. Ternyata setelah dicek oleh mereka, lagi-lagi terjadi ledakan manusia. Karena kejadian ini semakin parah, akhirnya Mara dan Tessa diinterogasi oleh polisi, guna mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Di sini polisi meminta Mara untuk beli narkobung yang biasa dia konsumsi. Karena kemungkinan, jenis narkobung yang dimaksudlah yang menyebabkan seseorang meledak. Kemudian Mara mencoba untuk membeli narkobung tersebut pada salah satu temannya. Mara akan membeli narkobung tersebut dalam jumlah yang banyak. Akhirnya mereka pun pergi bersama untuk mengambil obat surgawi tersebut. Baru saja mereka jalan, tiba-tiba kedua teman Mara meledak di dalam mobil. Dan sempat membuat kepanikan. Karena temannya ini meledak saat dia mengemudikan mobilnya. Untungnya, Mara dengan cekatan mengendalikan situasi. Setelah kejadian, Dilan pun khawatir dan tiba di lokasi kejadian. Tapi ternyata di sana gak ada siapa-siapa. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Dilan mendapati Mara yang masih mengalami shock. Dilan membawakan pakaian untuk Mara. Saat Mara sedang ganti baju, Dilan melihat beberapa orang dengan pakaian serba tertutup. Mirip APD lah kalau sekarang. Akhirnya mereka pun diculik paksa. Scene berlanjut, Mereka tiba-tiba berada di ruang isolasi yang disekat oleh plastik pelindung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Namun ketika hendak dicek, kedua remaja ini malah kayak bocah. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka pun melaluinya dengan keubuan ala remaja. Kemudian pada esok harinya saat mereka terbangun, ternyata fasilitas atau tempat tersebut sudah dipenuhi oleh teman-teman sekolah Mara yang lain. Seperti halnya Mara dan Dilan, teman lainnya pun diinterogasi oleh polisi dan menjawab dengan konyol masing-masing pertanyaannya. Dan tempat ini ternyata sengaja dibangun untuk mencegah tersebarnya virus kepada masyarakat lebih luas, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan eksperimen mencari obat virus balon tersebut. Scene selanjutnya memperlihatkan mereka yang sedang menghabiskan waktu dengan beberapa fasilitas hiburan yang telah disediakan. Di sela-sela itu, obrolan tentang virus yang kemungkinan adalah kutukan menjadi perdebatan di antara mereka. Salah satunya si pemain baseball yang juga sahabat pemain baseball yang meledak di lapangan tadi. Ia dengan yakin menganggap bahwa ini bukanlah suatu kutukan. Selanjutnya, scene lain memperlihatkan mereka sedang mendengar arahan dari satu agen yang sedang menjelaskan bagaimana fasilitas dan eksperimen pengobatan virus ini bekerja. Di sesi pertanyaan, Mara dan si pemain baseball tidak yakin akan hal ini akan berjalan dengan lancar. Lalu, BOOM! Ledakan kembali terjadi. Dan para siswa pun berbalik menuruti eksperimen penyembuhan itu. Ternyata eksperimen ini tak begitu berjalan lancar karena diikuti oleh meledaknya beberapa siswa lain. Tentu hal ini semakin membuat cemas para orang tua yang ternyata selama ini sering mengunjungi mereka dengan sabar di luar barak isolasi. Akhirnya obat penawar virus balon ditemukan. Kabar baik ini seketika disambut gembira oleh mereka semua. Para remaja tersebut kemudian minum obatnya dan dipersilahkan untuk pulang. Di scene ini, kita melihat kedua orang tuanya Mara yang begitu bahagia karena sekarang anaknya sudah baik-baik aja dan gak akan meledak. Beberapa hari kemudian, diceritakan bahwa hubungan Mara dan Dilan yang semakin serius. Di sini Mara memberikan sebuah hadiah. Hmm, hadiah apakah itu? Tak lain. Adalah tubuhnya Mara sendiri. Tapi sayangnya adegan suara-suara riak tidak diperlihatkan di sini. Hmm, puas. Beberapa minggu kemudian, semua akhirnya mulai kembali normal. Kegiatan sekolah Mara dan teman-temannya kini kembali berjalan seperti biasa. Walaupun mereka kelasnya dipisahkan dengan kelas siswa yang tidak terkontaminasi. Scene selanjutnya memperlihatkan keubuan Mara dan Dilan. Mara ngasih kejutan dengan membawa Dilan ke sebuah tempat. Ia ditutup matanya. Dan... Bukan meledak tapi Dilan memang terkejut dengan tempat peternakan yang sudah Mara persiapkan dengan sedemikian rupa. Guna mengingatkan Dilan ke memori masa kecilnya yang hidup dari keluarga peternak. Lalu di hari berikutnya di kape favorit mereka, Mara dan Tessa nongkrong sekedar ngobrol dan menghabiskan waktu. Tapi tidak seperti biasanya, pesanan mereka sengaja dibikin lama oleh si Pramu Saji yang takut pada mereka. Karena kemungkinan akan menularkan virus dan berharap dengan begitu, Mara dan Tessa akan segera meninggalkan restorannya. Tentu dengan rasa kesal, Tessa pun pergi mengiakan ajakan Mara dan pindah ke tempat lain untuk nongkrong. Lanjut, scene disini memperlihatkan si teteh polisi yang sedang menjelaskan tentang obat yang selama ini berhasil dan mereka konsumsi. Dia menamainya Snooze Button, yang lalu dibenci namanya oleh Mara karena terdengar konyol. Teteh polisi berharap nanti obatnya ini akan diproduksi massal dan dijual di banyak apotek yang tersebar di Amerika. Di sana Steve, si pemain baseball lainnya, disuruh ke depan untuk melakukan beberapa gerakan, guna meyakinkan siswa lain bahwa semuanya baik-baik saja. Mara dan teman-temannya yang sedang memperhatikan dan mulai merasakan suasana kelas seperti biasanya, tiba-tiba kembali dikagetkan. Boom! Steve meledak tepat di depan mereka dan diikuti oleh seorang korban siswa meledak lainnya. Sayangnya ternyata virus tersebut belum sepenuhnya berakhir. Melihat hal tersebut, orang-orang pun seketika panik dan lari tunggang-langgang. Saat itu banyak juga siswa lain yang meledak di antara selasla kepanikan. Dan Mara pun ditolong temannya, kol yang memakai pakaian serba tertutup. Karena sempat terpisahkan, Mara yang khawatir pun akhirnya bertemu dengan Dilan. Mereka berdua sejenak merasakan ketenangan. Namun sayangnya, Dilan pun... Ya, karena kemauan si sutradara. Aduh, kacau ya. Dilan pun meledak. Singkat cerita, Akhirnya Mara yang berlumuran darah pun pulang dengan keadaan yang sangat galau, shock, dan terpukul. Karena lelaki yang sangat dicintainya juga ikut meledak. Mara pun kemudian membuang obat yang diberikan selama ini kepadanya. Karena sudah terbukti kalau obat itu nggak berguna sama sekali. Mara kemudian melihat masa-masa indahnya bersama Dilan. Tapi hal ini malah membuat Mara semakin sedih. Ayahnya Mara yang melihat kondisi anaknya menjadi agak aneh jadi ikutan sedih. Esok harinya, Mara mengajak Tessa untuk bermain. Jarak rumah mereka yang jauh ditempu oleh Mara dengan berjalan kaki saking depresinya. Namun, ajakannya ini ditolak mentah-mentah oleh Tessa. Ini membuat Mara sangat kesal sekaligus sedih. Mara yang lagi nggak stabil emosinya, jadi banyak melakukan hal konyol yang paling memparah adalah mencoba mencuri minuman alkohol di sebuah supermarket. Dan ketika ia telah berhasil keluar toko, ternyata dirinya udah ditunggu sama si teteh polisi. Namun karena kapal lewat, namun karena Mara lagi nggak stabil, ia pun malah menghancurkan kaca mobil si teteh polisi. Setelah semua serangkaian kejadian tersebut, Mara pun akhirnya pulang ke rumah. Dan di scene ini, Mara yang nggak sengaja melihat sebuah tulisan di medsos yang menyatakan bahwa semua ledakan yang terjadi adalah kutukan akibat dosa milik Mara, ia menyetujuinya. Karena pas diingat-ingat lagi, ternyata bener aja, semua ledakan yang terjadi merupakan ledakan yang tepat disaksikan oleh mata Mara sendiri. Hal ini membuat Mara merasa bahwa dirinya ini merupakan sebuah kutukan. Namun untungnya, Tessa berhasil membuat Mara untuk kembali ceria. Singkat cerita, akhirnya Mara mendatangi kuburan Dilan, sosok lelaki yang sangat dicintai olehnya. Mara yang sangat merindukan Dilan, kemudian tidur di atas kuburannya Dilan. Dan tanpa diduga, ternyata datang ibunya Dilan. Mereka berdua pun akhirnya saling menghibur satu sama lain. Kesokan harinya, Mara pulang dan bertemu kedua orang tuanya yang saat itu sedang mengkhawatirkannya. Singkat cerita, di akhir film, diceritakan bahwa vaksin virus balon sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan mulai saat ini, tidak akan ada lagi orang yang meledak karena virus tersebut. Terlihat Mara yang berpamitan akan mengemudikan truk susu milik Dilan. Untuk pepergian entah kemana. Di sini hanya diceritakan bahwa Mara akan melakukan beberapa hal yang diinginkan sebelumnya. Salah satunya jadi presiden. Cuek. Dan film pun tamat. Oke, dari film ini saya akan berpendapat ya, bahwa ternyata semua orang akan mati dan meledak. Segitu aja dari saya, Boy. Jangan lupa subscribe dan nonton film lain, supaya saya bisa cepat-cepat bayar cicilan kontrakan yang mulai masuk tenggang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Hadadah.